T-72 Rusia menjadi tank paling menderita selama invasinya ke Ukraina. Wajar karena mereka adalah kekuatan utama lapis baja Rusia. Rusia berdasarkan bukti visual yang dikumpulkan pemantau independen Oryk telah kehilangan setidaknya 2.082 tank selama perang di Ukraina. Angka itu terdiri dari 1.307 hancur, 119 rusak, 112 ditinggalkan, dan 544 disita musuh. Dari Jumlah itu, T-72 menjadi jenis yang paling banyak menjadi korban. Sekitar 876 T-72 dari berbagai varian telah menjadi korban perang. Mereka terdiri dari 2.T-72 Ural, 37.T-72A, 9.T-72A, 279.T-72B, 86.T-72OBR1989, 1.T-72B, OBR2022, 29.T-72BA, 316.T-72B3, 3.T-72B3, OBR2014, 2.T-72B3, OBR2022, dan 112.T-72 yang tidak diketahui jenisnya. Dari daftar ini terlihat ada begitu banyak varian dari T-72 yang kerap membingungkan sebenarnya apa saja varian tank ini dan apa yang membedakan. Sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang tank tempur utama ini. T-72 dikembangkan sebagai alternatif yang lebih murah dari T-64. Prototep pertama dibangun pada tahun 1968 dan mulai beroperasi dengan tentara Soviet pada tahun 1973. Total hampir 18.000 tank seri T-72 dari semua varian diproduksi di Uni Soviet hingga tahun 1990. Selain itu lebih dari 10.000 tank ini diproduksi secara lisensi di Ceko, Slovakia, India, Rumania, dan Yugoslavia. T-72 diekspor ke sekitar 30 negara. Dengan garis produksi yang begitu panjang dan sangat banyak, tidak menghirankan T-72 telah berkembang dalam berbagai varian. Apa saja varian itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah T-72 Ural. Ini adalah versi dasar dari tank yang diproduksi pada tahun 1973. Tank memiliki meriam D-81TM 125mm dan lampu sorot dipasang di sebelah kiri. Juga menggunakan pembidik pengintai optik TPD-249. Tank ini kemudian dikembangkan menjadi versi komando T-72K yang dilengkapi dengan perangkat yang lebih bertenaga untuk transmisi radio. Beban amunisi dikurangi menjadi 31 putaran. Tank ini diproduksi antara tahun 1974 hingga 1980. Kemudian ada T-72 Ural 1 dengan pelindung lapis baja yang ditingkatkan. Meriam dilengkapi dengan solongsong termal. Juga dilengkapi dengan lampu sorot inframerah di sisi menara penembak. Tank ini secara resmi diadopsi pada tahun 1975. Produksi dimulai pada tahun 1976 dan sejak 1977 menara tank menggunakan lapis baja komposit khusus. Produksi berhenti pada tahun 1979. Bergantung pada sumbernya antara 5.057 hingga 5.250 tank versi Ural ini dibangun. Yang kedua adalah T-72A. T-72A adalah versi produksi yang lebih ditingkatkan. Varian memiliki sejumlah perbaikan termasuk peningkatan perlindungan lapis baja, peningkatan meriam 2A-46M, dan peningkatan mesin V-466. Armor komposit dengan pengisi non-logam digunakan. Set baru dan perangkat observasi dipasang. Tank juga dilengkapi dengan pengintai laser. Penyimpanan amunisi untuk senjata utama ditingkatkan menjadi 44 butir peluru. Tipe ini dilengkapi dengan pelontar granat asap. T-72A secara resmi diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet pada tahun 1979 dan diproduksi antara tahun 1981 hingga 1985. Sejak tahun 1984, tank ini dilengkapi dengan mesin diesel V-84 yang lebih kuat dengan menghasilkan 840 tenaga kuda. Ketika era kontak 1 dipasang, maka dia disebut sebagai T-72AV. Juga ada T-72AV. Berlawanan dengan nomenklatos standar Soviet, M di sini bukanlah versi modernisasi, tetapi versi ekspor. NATO menggunakan M untuk mankei. Ini umumnya adalah versi yang diturunkan, lebih murah, lebih rumit, dengan armor yang lebih tipis. Varian juga dibangun untuk ekspor oleh Cekoslovakia dan Polandia. Bergantung pada sumbernya, total antara 5.264 hingga 7.742 tank T-72A dikirim ke Angkatan Darat Soviet. Yang ketiga, T-72B T-72B adalah versi perbaikan dari T-72A dengan armor turat yang lebih tebal. Versi dilengkapi dengan eksplosif reaktif armor atau era kontak 1 untuk perlindungan yang lebih tinggi. Armor tambahan ini meningkatkan perlindungan terhadap peluru penusuk lapis baja. Tank menggunakan meriam 2A46M yang dimodernisasi. Pelepas granat asap dipindahkan ke sisi menara. Mesin diesel V-84 dengan 840 tenaga kuda digunakan. Berat tank meningkat hampir 3 ton menjadi 44,5 ton. Model ini muncul pada tahun 1985 dan menggantikan produksi T-72A sebelumnya. Pada tahun 2020, T-72B menjadi tank yang paling banyak digunakan dalam dinas aktif Angkatan Darat Rusia dan versi T-72 yang paling banyak digunakan. Versi ini memiliki sistem kontrol penembakan baru yaitu 1A401 yang digambungkan dengan sistem RF Laser 9K120. Ini menjadikan tank bisa menembakkan rudal dipandu laser ATGM-9M119 Sphere atau yang oleh NATO disebut sebagai AT-11 Sniper. Varian ini juga melahirkan T-72BA yang dilengkapi dengan era kontak 1 di bagian depan dan tengah turet, glasis, dan lambung samping. Juga ada T-72BK yang merupakan versi komando. Yang keempat, T-72B OBR OBR sebenarnya mengacu pada tahun pembuatan. Makanya akan selalu diikuti angka tahun seperti OBR 1989, OBR 1990, dan selanjutnya. Tahun pembuatan yang berbeda juga memiliki kemampuan yang berbeda. Model 1989 misalnya memiliki era kontak 5 yang lebih baik. Juga armor komposit yang diperpanjang di sisi turet. Kemudian, T-72B OBR 1990 ditingkatkan dengan sistem penembakan baru yang digabungkan dengan sensor crosswind. Mesin juga baru, yaitu V-92S2, juga memiliki pemandangan kubah komandan yang lebih baik. T-72BU dikembangkan dari versi ini yang kemudian melahirkan T-90. Yang terbaik dari versi ini adalah T-72BM Rogat K OBR 2006. Varian ini dikembangkan dari T-72B versi ekspor dan dimodernisasi dengan pembidik termal penembak baru. Juga mendapatkan kit kamufasa nakit K meriam utama 2A46M 5125mm baru, didorong oleh mesin diesel V-92S2 1000 tenaga kuda, dan dilindungi oleh era relik generasi ketiga. Teng ini pertama kali terungkap pada tahun 2006, namun tampaknya model ini tidak pernah diproduksi. Yang kelima, T-72B-3 Ini adalah varian terakhir dari T-72 yang mulai dibangun pada tahun 2013. Teng dilengkapi dengan sistem penembakan yang ditingkatkan dan komputer balistik yang jauh lebih baik. Juga mendapatkan sistem penglihatan termal yang jauh lebih mumpuni untuk kemampuan tempur segala cuaca baik siang ataupun malam. Mesin varian ini juga lebih kuat dengan menghasilkan 1130 tenaga kuda. Pada tahun 2020, sekitar 558 tank T-72 angkatan darat Rusia ditingkatkan ke setandar ini. Pengembangan lebih lanjut dari T-72 akhirnya melahirkan T-90. Ini berawal ketika setelah runtuhnya Uni Soviet, produksi tank tempur utama baru menjadi sulit. Hal tersebut karena industri winter Soviet yang hancur. Sejumlah suku cadang tank juga diproduksi di bekas Republik Soviet, dan akuisisi mereka menyusahkan. Jadi tank baru dikembangkan dengan menggunakan lambung dan turet T-72 yang telah terbukti. Mereka digabungkan dengan semua sistem senjata T-80U, T-90 kemudian diadopsi oleh angkatan darat Rusia pada tahun 1993. Demikian sahabat jatah tanpa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly League and Eagle, Fight Like a Falcon. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!